Driver taksi online yang diduga melakukan penculikan dan pemerasan senilai 100 juta rupiah kepada penumpangnya berhasil ditangkap polisi. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan kasus percobaan penculikan dan pemerasan dengan kekerasan yang dilakukan driver taksi online di Jakarta Barat yang viral di media sosial. Kasus ini menimpa korban bernama Cindy Claudia, dirinya memesan taksi online Grab Car untuk pulang ke rumahnya dari sebuah mall. Tetapi di perjalanan, Cindy mengaku diperas oleh driver taksi online itu untuk mentransfer uang sejumlah 100 juta rupiah. Ada ancaman jika tidak kasih uang 100 juta rupiah akan dibuang ke sungai. Sontak, Cindy pun berusaha kabur dengan melompat keluar mobil dan mencari pertolongan. Tetapi driver taksi online itu berhasil menangkap Cindy hingga dirinya diseret dan dibekap. Korban juga digendong dan dibanting untuk masuk kembali ke dalam mobil sebelum akhirnya merampas tas korban. Kabar terbaru, Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap sopir Grab yang diduga melakukan penculikan dan pemerasan senilai 100 juta rupiah kepada penumpangnya. Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Paul M. Syahdudi mengatakan, Driver Grab ditangkap oleh tim Jatan Ras Pores Metro Jakarta Barat di area Jempaka Putih, Jakarta Pusat, Jumat 29 Maret 2024 dini hari. Kendati demikian, polisi belum dapat mengungkap motif tindakan korban. Menurut Syahdudi, pihak kepolisian masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap motif pelaku. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.